Halo selamat pagi Om Swastiastu Salam sejahtera untuk kita semua Bertemu lagi dengan saya Di pembelajaran seni budaya Welcome back to school Selamat datang kembali ke sekolah Perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Rikud Salah satu pengajar di Sekolah SMPK 1 Harapan Pagi hari ini Saya akan menyampaikan tentang Sosialisasi Materi seni budaya Kelas 7 di SMPK 1 Harapan Denpasar Di dalam materi seni budaya Kelas 7 di semester ini Kita sudah menyesuaikan dengan Kurikulum yang baru Yaitu kurikulum sekolah penggerak Yang mana sekolah kami Di SMPK 1 Harapan Denpasar Terpilih Sebagai salah satu Sekolah yang Dipilih oleh pemerintah Untuk menerapkan kurikulum Sekolah penggerak Jadi Di kelas 7 ini Kami pada tahun ini Sudah mulai menggunakan Kurikulum Sekolah penggerak Termasuk di dalamnya adalah Pembelajaran seni budaya Kita akan lihat bersama-sama Materi apa saja yang akan Dipelajari Di semester ini Yang sudah disesuaikan dengan Kurikulum sekolah penggerak Di bagian yang pertama Kita akan belajar tentang Seni rupa Di unit 1 Nanti kita akan belajar tentang Menggambar Di unit yang kedua Kita akan belajar tentang Mendesain Dan di unit yang ketiga Kita akan belajar Atau membuat Tipografi dan logo Dan di unit yang keempat Kita akan berkarya Seni untuk perubahan Inilah Materi seni budaya Untuk seni rupa Yang akan dipelajari Di kelas 7 ini Berikutnya Materi seni budaya Yaitu seni musik Dimana unit 1 Kita akan belajar tentang Bernyanyi solo Atau bernyanyi perorangan Unit yang kedua Kita akan belajar Bermain alat musik Sedenhana Dan di unit yang ketiga Kita akan belajar Bernyanyi bersama Atau bernyanyi Secara berkelompok Dan di unit yang keempat Kita akan Bermain musik Ensemble Inilah Materi seni budaya Untuk seni musik Yang akan kita pelajari Di kelas 7 ini Berikutnya Untuk materi seni budaya Selanjutnya adalah Materi seni tari Di unit 1 Kita akan belajar Tentang sejarah Dan fungsi Tari Di unit yang kedua Kita akan belajar Tentang gerak Tari Dan nilai-nilai Dalam tari Tradisional Yang ada di Indonesia Untuk unit yang ketiga Kita akan Membuat Atau mencipta Karya Tari Inilah Materi seni budaya Untuk seni Tari Yang akan kita belajar Yang akan kita pelajari Di Kelas 7 ini Yang terakhir Materi seni budaya Berikutnya adalah Seni teater Dimana Unit 1 Nanti kita akan belajar Tentang dasar kreasi Laku peran Dan di unit yang kedua Kita akan belajar Ekspresi dramatik Ekspresi-ekspresi Yang ditampilkan dalam Pemeranan dramatik Unit yang ketiga Kita akan belajar Tentang menulis Naskah teater Dan yang keempat Kita akan belajar Kreativitas Laku pemeranan Jadi inilah Materi-materi Yang akan kita pelajari Di kelas 7 Baik itu seni rupa Baik itu seni musik Baik itu seni tari Dan seni teater Inilah Cakupan materi Yang akan kita pelajari Ada yang terbagi Di kelas 7 semester 1 Dan ada yang terbagi Di kelas 7 semester 2 Selanjutnya Belajar secara daring Atau pembelajaran jarak jauh Beberapa alat yang diperlukan Dalam pembelajaran secara online Yang pertama adalah WhatsApp Atau WA Group Bapak berharap Anak-anak Sudah tergabung Di dalam kelompok-kelompok Grup Mata pelajaran Ya Pasti guru-guru Sudah Membuat grup Dan kalian harus Masuk di dalamnya Karena di grup itulah Nanti Informasi-informasi Terkait dengan Pembelajaran Akan disampaikan Nisa Berikutnya adalah Google Classroom Setiap siswa Setiap peserta didik Wajib Memiliki Google Classroom Dimana Materi-materi Absensi Penugasan Dilakukan Lewat Google Classroom Yang berikutnya Yang ketiga Adalah Kuota Atau Wi-Fi Ini sangat diperlukan Di dalam Pembelajaran jarak jauh Atau Pembelajaran secara Online Ini sangat diperlukan Jadi Paling tidak Memiliki kuota Atau Wi-Fi Selanjutnya Yang keempat HP Atau Laptop Ini wajib Dimiliki Paling tidak Kalau tidak HP Atau laptop Harus punya Supaya Pembelajaran jarak jauh WJJ itu dapat Dilaksanakan Dengan Baik Ya Selanjutnya Selain Pembelajaran Online Alat-alat yang diperlukan Kriteria Ketuntasan Minimal KKM KKM Seni Budaya Kelas 7 Di semester ini Nilai Di bawah 70 Kurang Dari 70 Itu Memiliki Predikat Kurang Selanjutnya 70 Sampai 80 Ini Termasuk Kedalam Predikat Nilai Cukup Nilai Minimal Kalian Yang harus Kalian Dapat Adalah 70 Sampai 80 Disini Rentang Nilainya Adalah Memiliki Predikat Cukup Sedangkan Nilai 81 Sampai 90 Adalah Predikat Baik Dan 91 Sampai 100 Memiliki Predikat Sangat Baik Jadi Di semester ini Untuk Pembelajaran Seni Budaya Memiliki KKM Dengan Nilai 70 Itu Sudah Cukup Tetapi Diharapkan Kalian Memiliki Nilai Direntang Yang Di atas Ini Yang Warna Hijau Dan Warna Biru Kalian Wajib Atau Diupayakan Semaksimal Mungkin Untuk Mendapat Nilai Dengan Predikat Baik Dan Sangat Baik Kalau Kalian Mendapat Nilai Di Kisaran 70 Sampai 80 Artinya Kalian Hanya Mendapat Nilai Dengan Predikat Cukup Selanjutnya Assessment Atau Penilaian Yang Pertama Ada Penilaian Diagnostik Kognitif Dimana Nanti Penilaian Yang akan Dilakukan Disini Adalah Penilaian Kesiapan Belajar Terkait Dengan Psikis Atau Psikologi Tentang Kesejahteraan Psikologi Tentang Hubungan Anda Dengan Orang Tua Di Rumah Dengan Teman Di Rumah Lalu Keterkaitan Juga Dengan Pembelajaran Pembelajaran Yang akan Dilakukan Secara Daring Bagaimana Kesiapan Kalian Itu Akan Diliai Di Diagnostik Non Kognitif Berikutnya Adalah Diagnostik Kognitif Dimana Penilaian Ini Adalah Penilaian Pengetahuan Awal Pesat Pendidik Sebelum Memasuki Satu Pembelajaran Selanjutnya Ada Penilaian Formatif Nah Di dalam Penilaian Formatif Ini Anak-anak Akan Dinilai Proses Pembelajaran Atau Atau Kegiatan Dalam Pembelajaran Nanti Akan Dinilai Baik Diskusi Baik Itu Presentasi Baik Itu LKPD Baik Itu Berkaitan Dengan Punjuk Kerja LKS Dan Lain Sebagainya Nanti Kalian Akan Diminta Dan Akan Dinilai Yang Namanya Penilaian Formatif Dan Berikutnya Ada Penilaian Sumatif Nah Penilaian Sumatif Ini Adalah Penilaian Pengetahuan Yang Sering Kita Lakukan Yaitu Ulangan Harian PTS Penilaian Tengah Semester Penilaian Akhir Semester Dan Penilaian Akhir Tahun Nah Untuk Penilaian Penilaian Ini Sedikit Berbeda Dengan Sebelumnya Kurikulum 2013 Yang Memakai Tiga Kriteria Penilaian Yaitu Penilaian Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Nah Di dalam Kurikulum Sekolah Penggerak Penilaian Asesmen Mencakup Hal-hal Yang Ada Ini Jadi Anak-anak Silahkan Menyiapkan Diri Kalau Kalian Nanti Dinilai Di Awal Berkaitan Dengan Diagnostik Non-kognitif Ya Itulah Penilaian Yang Dilakukan Di Awal Bagi Guru-guru Ya Ini Juga Yang Akan Dipakai Atau Digunakan Di Dalam Pembelajaran Seri Budaya Berikutnya Istilah-istilah Baru Di Dalam Belajar Yang Pertama Itu Ada Istilah Mulai Dari Diri Ya Nah Lalu Berikutnya Ada Eksplorasi Konsep Dimana Ada Literasi Digital Ada Literasi Numerasi Ya Lalu Berikutnya Ada Ruang Kolaborasi Dimana Nanti Anak-anak Mungkin Diminta Bekerja Secara Berkelompok Baik Dengan Teman Di Grup Whatsapp Di Zoom Meeting Atau Di Google Meet Atau Mungkin Di Rumah Dengan Orang Tua Nah Kalian Bisa Melakukan Kolaborasi Kolaborasi Tersebut Nah Istilah-istilah Ini Nanti Akan Muncul Dalam Kita Belajar Istilah Dalam Belajar Berikutnya Adalah Refleksi Terbimbing Jadi Setelah Kita Belajar Ada Refleksi Terbimbing Yang Akan Menolong Anak-anak Semakin Paham Semakin Mengerti Tentang Pelajaran Yang Akan Dilakukan Dan Yang Terakhir Adalah Ada Demonstrasi Konteksual Dimana Pembelajaran Itu Nanti Akan Mengarahkan Kalian Untuk Kegiatan Kegiatan Selanjutnya Yang Bisa Berkaitan Langsung Dengan Kehidupan Nyata Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Istilah-istilah Yang Akan Muncul Di Dalam Setiap Kegiatan Pembelajaran Di Semester Komitmen Atau Kontrak Belajar Dalam Kontrak Belajar Ini Nanti Anak-anak Akan Diminta Untuk Mengisi Form Jadi Setelah Ini Nanti Setelah Kegiatan Sosialisasi Ini Kalian Akan Membuat Satu Kontrak Belajar Yang Pertama Misalkan Di Google Classroom Atau Belajar ID Peserta Didik Akan Belajar Melalui Platform Gmail Dan Belajar ID Kita Akan Menggunakan Itu Nanti Dan Anak-anak Wajib Menggunakan Aplikasi Ini Di Dalam Belajar Nah Nanti Waktu Kalian Mengisinya Di Kontrak Belajar Saya Akan Menggunakan Belajar ID Atau Gmail Untuk Mengikuti Pembelajaran Supaya Saya Dapat Mengikuti Setiap Pembelajaran Itu Dengan Baik Dan Saya Bisa Mengerti Pembelajaran Tersebut Nah Seperti Itu Kontrak Belajar Yang Kalian Buat Zoom Atau Meet Pestata Didik Wajib Mengikuti Setiap Meet Setiap Zoom Yang Minimal Mendengar Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Ibu Guru Ya Dalam Pembelajaran Tersebut Grup Whatsapp Wajib Masuk Di Dalam Grup Whatsapp Nah Saya Akan Mengikuti Grup Whatsapp Pembelajaran Seni Budaya Nah Seperti Itu Kontrak Belajar Yang Harus Kalian Buat Lalu Tepat Waktu Pestata Didik Diharapkan Hadir Tepat Waktu Pada Pembelajaran Dan Juga Penumpulan Tugas Tepat Waktu Ayo Buat Kontrak Belajar Kalian Tulis Disitu Nanti Saya Akan Mengikuti Setiap Pembelajaran Tepat Waktu Saya Akan Mengumpulkan Setiap Tugas Tugas Tepat Waktu Begitu Cara Membuat Kontrak Belajarnya Dan Youtube Jika Ada Materi Video Pembelajaran Yang Disare Di Youtube Di link Youtube Silahkan Ditonton Ingat Kita Tidak Belajar Patah Muka Dengan Menonton Dengan Mendengar Dengan Melihat Ya Paling Tidak Kalian Sudah Belajar Disitu Jadi Jangan Dianggap Remi Jangan Disepelekan Setiap Link-link Pelajaran Itu Sehingga Kalian Dapat Paham Setiap Materi Yang Diberikan Mereka Buku Paket Dan LKPD Pestata Didik Wajib Memiliki Buku Paket Pestata Didik Wajib Mengerjakan Setiap LKPD Atau LKS Yang Diberikan Oleh Bapak Ibu Guru Tugas Tugas Tersebut Silahkan Dikerjakan Jangan Dianggap Remeh Jangan Diabaikan Sehingga Kalian Akan Semakin Mengerti Semakin Paham Untuk Setiap Materi Materi Yang Dipelajari Nah Silahkan Nanti Masuk Ke Google Classroom Dan Kalian Mengisi Kontrak Belajar Tersebut Misalkan Saya kasih Contoh Whatsapp Saya Akan Masuk Di Grup Whatsapp Untuk Mengikuti Informasi Dan Pembelajaran Yang Disiapkan Oleh Bapak Guru Nah Begitu Kalian Mengisi Tepat Waktu Saya Akan Mengikuti Pembelajaran Tepat Waktu Dan Mengumpulkan Setiap Tugas Tugas Tepat Begitu Cara Kalian Membuat Kontrak Belajar Nanti Tugas Yang Diberikan Oleh Bapak Ibu Guru Selanjutnya Melalui Kontrak Belajar Ini Anak-anak Nanti Akan Diminta Komitmen Keputusan Secara Pribadi Untuk Mengikuti Pembelajaran Dengan Baik Mulai Dari Dengan Kalian Membuat Kontrak Belajar Kalian Harus Mengikuti Berkomitmen Mengikuti Belajaran Tersebut Secara Bertanggung Jauh Ya Baik Sekian Terima kasih Untuk Sosialisasi Materi Pada Hari Kiranya Anak-anak Dapat Mempersiapkan Diri Untuk Menyesuaikan Diri Di dalam Pembelajaran Di dalam Setiap Kegiatan Pembelajaran Yang ada Sehingga Anak-anak Semakin Paham Dan Semakin Mengerti Terkait Dengan Pembelajaran Yang ada Terima Kasih Om Santi Santi Om Salam Sejahtera Untuk Kita Terima 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 Terima